Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia RSB Radio Suara Batu Bara FM 89.3 dimana saja berada. Wabil khusus Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar semoga Allah Ta'ala memberkai kita semua diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, selamat dunia, selamat akhirat. Sebagai mana tadi judulnya tentang masalah jalan menuju surga. Ya, ini sebetulnya dari lawakan atau candaan ya. Kok jalan menuju surga itu kok enggak ada di Google Map. Sebenarnya jalan itu sudah ada. Kita yang tidak menempuhnya atau belum sempat menempuhnya. Kita di dalam sholat itu sering sekali berdoa kepada Allah Ihdina sirat al-mustaqib Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jadi kalau kita pahamkan yang bisa memberikan petunjuk itu hanya Allah. Kalau kita tahu hanya Allah berarti kita memohon dari pengetahuan yang Allah sampaikan. Maka salah satu jalan menuju surga itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW riwayat dari Imam Muslim Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah permuda bagi dia dengannya jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu datang dengan cara ilmu. Jadi carilah ilmu. Ilmu yang memudahkan kita mendatangkan rida Allah dan memudahkan kita untuk taat kepada Allah s.w.t. Maka kita harus pahami dulu surga itu kan secara pengertian kita yang lalu adalah perkampungan orang-orang yang soleh. Perkampungan penuh dengan kenikmatan. Kalau mau menuju ke sana berarti kita harus berupaya orang yang pantas pantas untuk diberikan surga. Seperti itu. Para pendengar setia RSB di mana saja berada. Jadi syarat kita untuk masuk surga itu pertama ada iman. Iman itulah yang menjadi bekal penting bagi kita untuk masuk surga Allah. Kita harus paham beriman kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, qadar dan qadar. Itu harus ditanamkan di dalam diri kita. Kita perjuangkan sampai kita mati. Selanjutnya jalan menuju surga itu amal soleh. Kalau kita hanya iman tapi tak dibaringi dengan amal soleh bagaimana? Harus ada. Jalannya itu ditempu dengan solat, zakat, kuasa, haji, berbuat kebaikan. Begitu. Selanjutnya juga ditempu dengan takwa. Takwa itu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala darangan Allah. Selanjutnya juga kita bisa dapat jalan menuju surga itu dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita harus betul-betul menghabiskan umur kita. Penting bagi kita untuk mengikuti bagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Jalan menuju surga juga kita harus mengkat diri kita dari larangan-larangan Allah. Jangan sempat larangan Allah itu kita lakukan. Jelas bahwasannya orang yang melaksanakan dosa itu menghambat dia menuju kepada Allah SWT. Selanjutnya juga kita disuruh bersabar dan bertawakal. dalam hidup ini ada yang kita mau kita tak dapat. Maka kita bersabar. Kalau ada yang kita dapat kita bersyukur. Seperti itu. Jadi kalau kita pahamkan dalam cerita tentang jalan menuju surga ini maka amalan-amalan yang harus kita lakukan memantaskan diri untuk menempuh ke sana. Ibaratnya kalau orang mau ke Medan tapi mobil yang ditumpangi itu menuju ke Padang maka dia tidak akan dapat ke Medan. Kalau orang yang mau menuju surga surga itu adalah perkampungan orang-orang yang baik yang taat maka tidak akan mungkin orang itu mendapatkan jalan ke sana. Kalau seandainya dia tidak melakukan kepantasan menjadi orang-orang yang solek. Sementara kalau amalan dia adalah orang-orang yang maksiat ahli neraka berarti ini memantaskan diri jalannya menuju neraka. Kalau tentang masalah lawakan tentang Google Map itu Google Map itu kan ya sekedar alat lagi pun kita tahu bahwasannya Google Map itu didominasi dibuat oleh orang kapir gitu. Dia kan cuma untuk menunjukkan alat saja ini loh tempatnya ini tempat ini dan akhirat itu surga itu adalah perkara perkara yang gaib hanya orang-orang yang beriman yang dapat padanya sekiranya begitu saja Pak Putra semoga Allah Ta'ala memberkai kita mudah-mudahan Allah menyayangi kita jika ada yang mau ditanyakan dipersilahkan makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ibu Air Waalaikum warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ibu Air jadi sebenarnya hak mengampuni dan tak mengampuni itu kan hak Allah subhanahu wa ta'ala tapi jika kita pendosa ya harus dibersihkan dulu tapi kalau Allah berkehendak lain Allah ampuni ya bisa saja kita tidak masuk neraka itu kan haknya Allah Ta'ala cuma secara umum ya melakukan dosa ya dibersihkan dulu begitu Bu Air ya oh iya dari Malaysia Masya Allah oh pineng iya dari apa ya web ya sekarang ya kalau aplikasinya enggak ketemu oh gitu iya iya kalau saya sempat itu pakainya bukan yang itu pakai dari web saja dari tulisan iya oh iya 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 dani dan kawan-kawan di pulau pineng Malaysia silakan sebenarnya begini ada namanya asas kepatutan dalam agama ini kan tak ada paksaan dalam beragama lakum dinukum wali adin kita harus menghargai hak orang kalau dia tidak mau menerima kebenaran bagaimana karena kita ini kan berada di lingkungan orang yang banyak tapi kalau seandainya pribadi dia yang memang mau ya berarti kan sudah ada kesiapan tidak salah seperti itu ya silakan silakan berarti penggemar rahasia silakan silakan iya 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 ya surga itu perkampungan pembalasan amal orang soleh di dunia ini jadi kalau dia ngamalkan yang banyak ya tingkat surganya sesuai dengan amalannya begitu pembalasan lah kampung pembalasan seperti itu iya 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 alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh iya mama ikat di kuala tanjung silakan silakan iya 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 i Pertama, mungkin menurut dia, mesjid yang awalnya dermus sholah tidak memenuhi kaedah. Kalau di dalam pikir syafi ini kan ada namanya berbilang-bilang Jumat. Mungkin bagi dia tak cukup ukuran jamaah Jumatnya. Atau dia mungkin bermasalah dengan kenazirannya. Itu sebetulnya perlu duduk lagi. Perlu duduk lagi membahas apa sebabnya begitu. Tidak bisa langsung kita hukum seperti ini. Begitu ya Pak Putra ya. Iya boleh jadi, boleh jadi. Iya, Ajiz Zadamani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya, proyek buhayo. Iya, amin, amin, amin. Iya, iya. Rencana tempoh hari, saya mau bawa anak, mau nengok buaya. Cuman pas tutup. Oh, siapa? Iya, betul. Bersih dulu. Yang tugas membersihkan itu Allah. Iya, betul. Iya, iya. Istilahnya kan kalau orang mau masuk ke Malaysia kan dokumennya itu kan harus jelas dulu. Dia mau masuk surga. Ini bermasalah tidak? Ini teroris tidak? Kan begitu. Jadi ada pula menabrak aturan. Seperti itu. Kalau tak bisa, tak cocok, ya tak masuk. Gitu. Silahkan, silahkan. Iya, Pak Uban. Pak Uban. Oh, iya. Betul. Itu ada dalam hadis. Pelacur itu dengan rahmat Allah masuk surga. Akibat dia kasihan dengan anjing yang kehausan. Cuman itu kan benda yang sudah terjadi. Yang menjelaskan Allah. Bukan sekarang pelacur-pelacur yang digambarkan sekarang. Itu kan yang bisa menilai Allah dan Allah yang telah menentukan. Itu kerja Allah. Bukan kerja pribadi. Jangan pula menggambarkan mentang-mentang pelacur. Buat baik. Masih minum pula dengan anjing lalu masuk surga. Itu hak Allah. Seperti itu, ya. Oh, kita tutup saja. Oh, satu lagi. Hahaha. Iya, silakan Mama Mutia di barung-barung. Iya, iya. Lama dia ngetik. Hahaha. Iya, 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 iya. Silakan Andi di Pinjaya Baru. Iya, iya. Iya, iya, iya. Kalau kita numpang di rumah, ya. Oke, iya, iya. Oke, oke. Iya, jadi saya pun besok insya Allah juga kontrol di medan lagi. Hahaha. Iya, iya. Jadi, para pendengar setia RSB di mana saja berada, itu kalau kita mau menuju jalan ke surga, kita bermohonlah kepada Allah Ta'ala meminta ya. Kalau bulan Ramadhan itu kan ada itu. Kalau bulan Ramadhan itu kan ada itu. Allah ma'inna nas'aluka ridoka wal jannah. Dan terhindar kita dari ketidakpatutan sehingga kita akhirnya tidak mendapatkan jalan ke sana. Iya, mudah-mudahan Allah menyayangi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.